Intro Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan Kali ini kita akan belajar menambahkan pertemuan di kelas e-learning SIPDA Ketika kelas SIPDA ditambahkan di akun kita Maka secara default terdapat 4 link untuk pertemuan SIPDA Artinya hanya ada 4 pertemuan SIPDA yang dapat diisi pada akun SIPDA yang baru dibuat Nah, untuk menambahkan pertemuan pada kelas SIPDA ini Pertama-tama pastikan kita sudah klik tindakan dan hidupkan mode ubah Nah, setelah hidupkan mode ubah telah aktif Lalu di pada bagian bawah ada menu add topic Klik add topic lalu tambahkan ada berapa pertemuan yang mau ditambahkan Misalnya saya mau menambahkan 8 sampai 8 pertemuan artinya kurang 4 pertemuan lagi Saya menambahkan 4 pertemuan lalu saya klik add topic Maka topik di sebelah kita akan bertambah menjadi totalnya 8 Nah, pada akun SIPDA umumnya Pertemuan itu dituliskan dengan topik sesuai dengan pengaturan kelas pada tutorial sebelumnya Tapi kita bisa mengganti kata topik menjadi pertemuan Caranya adalah Klik tanda pinsil di sebelah kanan tulisan ini Lalu ketik nama pertemuannya Contoh pada tutorial ini saya buat pertemuan 1 Kontrak perkuliahan Jika sudah selesai tekan enter Maka Nama topik tadi Berubah menjadi pertemuan Demikian juga Untuk topik-topik yang lain Bisa diubah secara manual Demikian tutorial kali ini Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih